hai mam di video kali ini aku mau bikin resep ebi furai ala hokben ini tuh resepnya dijamin tidak gagal ya mam dan ini rasanya enak banget anak-anak juga pasti suka karena ini tuh renyah di luar dan lembut di dalamnya makanya simak terus ya videonya jangan di skip karena resepnya itu gampang tapi bagi yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik subscribe resepnya dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku mengupload video lagi selamat mencoba resepnya ya Mam semoga resepnya juga cocok dan sangat mudah dipraktikkan di rumah ini aku sudah menyiapkan udang yang sudah dicuci bersih dan tadi itu juga aku lemuri dengan lemon kemudian kita kupas kulitnya seperti itu sisakan bagian ekornya ya jadi jangan semuanya dikupas jadi cuma ekornya aja yang kita sisakan kulitnya nah jadi seperti itu kayak gitu lalu ini bagian badannya ini kita belah sampai setengah bagian dari badannya itu agar ini nanti si udang-udangnya itu tetap lurus waktu kita goreng ya jadi kita belah-belah semuanya seperti itu kira-kira ada empat belahan setiap udangnya nah kayak gitu setelah udangnya telah selesai kita luruskan seperti itu kita siapkan satu butir telur nanti kita kocok lepas kemudian kita siapkan juga tepung terigu protein sedang ini aku pakai 10 sendok makan dan Anda bumbunya nanti yaitu sejumput gula pasir kaldu ayam bubuk bawang putih yang telah dihaluskan dan juga ada lada putih bubuk kemudian ada juga ini ada tepung roti ini wajib ya harus ada dan yang terakhir ini ada santan ini aku gunakan supaya adonannya nanti bisa mengembang dan lengket semuanya di udangnya kemudian ini aku mau membuat adonan basahnya terlebih dahulu aku kocok telurnya dikocok lepas kayak gitu aja dan ini aku menambahkan 2 sendok makan terigu ini nanti aku hanya pakai si telurnya itu juga hanya 2 sendok karena ini disesuaikan dengan jumlah udangnya ya ini udang yang aku gunakan hanya sedikit jadi adonan yang aku pakai juga sedikit biar nggak mau basir dan tambahkan santan ini 2 sendok makan santan ini supaya nanti si adonan itu melengket sempurna di udang-udangnya terus tambahkan air agar tidak terlalu kental adonannya dan selain untuk melengketkan adonan dengan udang santan ini juga nanti bisa mengembangkan si adonan nanti agar kelihatan penuh gitu mam si udang ebi furanya dan juga tambahkan ini ya bumbu halus yang telah aku sebutkan tadi ini kita aduk rata sampai benar-benar tidak ada tepung yang menggumpal kemudian kita baluri si udang-udangnya tadi pertama dengan tepung kering kedua dengan tepung adonan basah dan terakhir ke tepung roti ini kita tekan-tekan seperti itu supaya tidak rontok waktu digoreng nanti nah apabila sekiranya kurang tebal ini bisa kita ulangi lagi ke tepung basahnya sampai benar-benar kita telumuri semua lalu kembali ke tepung rotinya lalu kita tekan-tekan pelan aja jangan terlalu ditekan karena nanti teksturnya bisa menjadi keras kalau terlalu ditekan banget nah ini nanti andonannya sangat melengket sempurna ya karena tadi kan ada santan ada telur jadi bagus banget bentuknya dan ini si udang-udangnya udah terbaluti dengan tepung kemudian supaya bagus bentuknya nanti ini si bagian ekor ini kita pencet pelan aja sampai si ekornya itu mekar seperti itu ma'am jadi waktu digoreng nanti tuh bentuknya bagus nah ini kita juga gulung-gulung seperti itu supaya nanti waktu digoreng tuh nggak rontok gitu tepung-tepung rotinya oke sebelumnya tadi minyaknya udah aku panaskan dengan api yang sedang dan harus dicek ya apakah si minyak itu sudah benar-benar panas lalu masukkan semua adonan ibifure nya dan ini jangan ditinggal-tinggal waktu menggoreng karena si ibifure ini cepet banget ya matangnya cepet banget gosongnya juga jadi kita harus pantau terus dan ini setelah bagian bawahnya itu mengeras itu aku langsung balik terlebih dahulu supaya nanti tidak cepet gosong kalau kita menunggu si bagian bawah itu agak menuning nanti takutnya si bagian bawah atau atasnya nanti bisa gosong ya jadi waktu udah mengeras kita harus dibalik-balik jadi sering-sering membalik aja supaya menghindari si ebinya nanti gosong setelah warnanya sudah kuning keemasan seperti itu kita harus segera mengangkatnya dan kita tiriskan jadi jangan menunggu warnanya itu menjadi coklat jadi cukup hanya kuning keemasan seperti itu dan inilah ibifure nya udah jadi ini tuh sangat cocok apabila dicocolin dengan sal sambal seperti itu bisa juga dengan mayonnaise atau bisa dimakan seperti itu aja rasanya tuh gurih banget karena tadi kan kita mencapurkan banyak bumbu juga di adonan basahnya dan anak-anak juga pasti suka resep ini ya Mam karena ini tuh gurih banget atau renyah di luarnya tapi di dalamnya itu sangat lembut karena tadi tuh kita ada menambahkan kuning telur juga ada santan jadi tuh di dalam adonan itu tuh lembut nah selamat mencoba resepku terima kasih jadi 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 jadi